Guys, hari ini kita akan membedakan antara dua mobil ini. Perbedaannya apa aja sih? Kita simak videonya sekarang. Nah, kali ini saya berada di dua mobil yang sama tapi beda segmen. Yang pertama di sini ada Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate paling tertinggi. Dan di sampingnya ada Expander Cross yang tipe paling tertinggi juga atau Premium Package. Kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan secara tampilan dia sekilas mirip ya, tetapi kita dapat lihat perbedaannya di grillnya. Kalau grillnya, bahasa desainnya masih sama menggunakan bahasa desain Dynamic Shield dari Mitsubishi. Kalau Mitsubishi Expander yang Ultimate, dia lebih runcing-runcing ke depan seperti ini. Oke, dengan desainnya yang sudah facelift dengan lampu model T-shirt. Disip gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan Expander Cross yang tipe Premium Package, dia masih menggunakan bahasa desain yang sama. Tapi interiornya kita lihat nanti ada perubahan. Oke, secara desain tidak ada perbedaannya. Sangat mencolok ya, tapi berkesan berbeda. Oke, sekarang kita lihat di interiornya. Bentar, kita lihat di sampingnya dulu. Kalau secara body, dia hampir sama, tetapi grillnya dia berbeda. Berbeda hanya di profil jenis emangnya. Oke ya, yang pertama disini, untuk Expander yang Ultimate, dia menggunakan velet yang sama seperti Expander Cross 17 inci, tapi dengan desain yang berbeda. Tapi tetap doton color ya. Lebih, kalau saya sendiri sih lebih suka lihat yang di Ultimate. Sedangkan, kalau misalkan Expander Cross yang Premium Package, dia menggunakan dual tone juga. Velet ringnya sama 17 inci, tetapi ya lebih terkesan lebih kekar ya desainnya. Oke, dan veletnya ini, kedua-duanya masih menggunakan cekam di depan saja, tetapi di belakangnya masih rombok. Oke, Expander Cross ini, ini Expander Ultimate. Oke, selanjutnya, kita akan lihat bagian belakangnya. Apakah berbeda? Yap. Kalau misalkan kita lihat dari Expander Ultimate, belakangnya ini sekilas sama, tetapi bahasa desainnya tetap mengikuti yang dulu. Tetapi ya, dia mengikuti bentuk di depan, di shape gitu ya. Bentuk T, bentuk belakangnya. Sedangkan, kalau misalkan di belakangnya ini, ada perbedaan. Kalau ini dia agak sedikit menjenung ke belakang. Oke ya. Nah, agak sedikit ke belakang dia. Kayak ada jantungnya gitu ya. Nah, jarak mata mata. Ini lebih panjang, Expander Ultimate. Ketimang Expander yang Cross. Nah, kita lihat belakangnya. Kalau belakangnya yang Cross, dia modelnya masih sama seperti yang model dulu. Oke ya, masih pakai halogen juga. Disini. Ada LED-nya juga. Oke, secara desain juga sama. Oke, tidak berbeda. Tapi lampunya dia berbeda. Kalau itu model bentuk T. Kalau ini dia masih menggunakan model lama. Tapi secara desain sama aja sih ya. Cuman dengahnya dia dikasih aksesoris sedikit. Biar lebih mirip mendekati yang di depan. Di huruf T lah. Oke. Kalau misalkan Expander biasa, peruntukannya, kalau di Ultimate ini, fokus untuk keluarga. Kalau ini dia lebih tinggi. Tetapi dia dikasih dengan overfender-overfender yang terkesan lebih maco ya. Kelihatan. Oke. Sekarang kita beralih ke interiornya. Oke. Di interior Expander yang Ultimate ini, dia sekarang kombinasinya antara warna hitam dengan warna beige. Atau warna klam. Tapi tetap belum menggunakan kulit. Oke. Pada touchpad-nya juga. Touch gitu ya. Soft touch enggak sih ya. Ini lebih ke touchpad-nya. Oke ya. Nah jadi layout-nya seperti ini. Yang terbaru, semua varian Expander sekarang sudah menggunakan transmisi CVT untuk etiknya. Oke ya. Tetapi, kalau misalkan bahasa desainnya ini, dimulai dari Expander ya Ultimate, Passport, diberi aja. Kalau misalkan untuk yang di bawahnya masih menggunakan bahasa desain layout yang sebelumnya atau model sebelumnya sebelum facelift. Kalau yang sport sama Ultimate sudah menggunakan layout dan sport yang terbaru. Seperti ada di Outlander yang terbaru. Oke ya. Untuk stir-nya juga sudah ada pembaruan. Tetapi kalau misalkan di exit ke bawah, dia masih menggunakan stir yang model terdahulu atau model lama. Nah sekarang, di Expander sudah ada fitur auto stop-nya. Eh stop-nya. Jadi, seperti di motor-motor nih. Kalau misalkan di motor, kita berhenti, mesinnya akan mati sejenak untuk efisiensi pan bakar. Seperti itu. Oke, penoncoknya masih sama ya. Ini perbedaannya konsol tengahnya. Ada untuk sarang tangan. Kemudian ada pembaruan yang juga sama. Kemudian ada electric parking brake. Nah, ini saya mau info ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan electric parking brake-nya ini, hanya tersedia di tipe Expander Ultimate yang juga Expander yang sport automatic. Expander sport yang manual, dia masih menggunakan handbrake yang manual. Itu sayangnya. Oke, selanjutnya untuk AC-nya masih digital. Eh, sudah digital sekarang ya. Tapi kalau misalkan tipe Exit, dia masih menggunakan knop-knop kayak kompor gas itu. Nah, kalau misalkan hand unit-nya, sekarang menggunakan hand unit-nya yang ukurannya 8 inch ya. Itu modelnya floating kayak mobil Eropa. Oke, secara dimensi tidak ada berubah sih ya. Banyak saja ada panel-panel yang bisa dibilang lebih mewah dan elegan. Oke, sekarang kita lihat interiornya Expander yang Cross. Nah, ini layout dari Expander Cross yang Premium Package. Seperti kita tahu, Expander Cross ada dua tipe yang Premium Package sama yang biasa. Kalau yang ini, joknya sudah kulit. Otomatis, dia adalah Expander Cross yang Premium Package. Oke, kita lihat interiornya hampir sama, teman-teman berbeda di warna. Bersama ya. Ini. Sekarang ini. Kalau ini warnanya lebih kemewah-mewahan gitu, warna beach ya. Lebih cepat kotor sih ya. Nah, kalau ini, lebih arah ke hitam nih teman. Lebih sporty ya. Oke, sama saja. Tetapi perbedaannya hanya di layout saja. untuk head unitnya, dia sama. Oke ya, 8 inch. Oke. Selanjutnya, untuk handbrake-nya juga sama, sudah parking elektrik. Oke. Pasus ini juga sama, si Buki. Hanya saja, joknya sudah kulit. Tapi kulitnya tidak full ya. Tidak pun kulit semuanya, yang depan-depannya saja. Oke. Untuk trimnya juga sama. Ada asam-asam karbonnya. yang ini kebetulan unit tahun 2019. Eh, 2019. 2021. Ini 2022. Sorry. Oke. Selanjutnya, itu saja sih. Kita jelaskannya sama saja sih ya. Untuk interiornya. Kalau selanjutnya, kita langsung ke kesimpulan. Oke. Kesimpulannya, Mitsubishi Expander ada dua tipe. Kalau yang senang Avenger, ini dia pilihannya Expander Cross. Yang peningkat sekalian, ada emblem depannya Expander Cross, sama kaca filmat sudah figul, sama joknya sudah kulit. Kalau yang biasa belum. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman di sini, yang benar-benar menginginkan kenyamanan, ekstra, prioritasnya keluarga, ya pilihannya pasti Expander yang lebih tinggi. Karena, pasti lebih nyaman. Karena suspensi juga berbeda. Oke ya. Sekian video yang saya buat di sini. Kalau misalkan ada kekurangan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tulislah di kolom komentar. Sekian videonya. Saya cuaca terima kasih. Selamat berakhir pekan. Bye-bye.